Intro Shalom saudara, kembali kita bertemu di dalam perenungan Gemah hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai perjuangan Raja Hizkiyah. Bagaimana dia sebagai seorang Raja berusaha untuk membawa pemulihan akan hubungannya dan rakyatnya kepada Allah. Sebelum kita membaca perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama berdoa. Ya Tuhan, biarlah hari ini kami boleh serahkan diri kami ke dalam pimpinan tangan pengasihan-Mu. Biarlah apa yang kami baca, kami renungkan, kami dengarkan hari ini boleh membawa kami pengertian. Pemahaman, dan terlebih lagi kami boleh melakukan akan firman-Mu. Kami berserah, kami percaya, biarlah Tuhan yang memimpin menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pembacaan hari ini dari kitab dua tawarih pasal yang 30 sampai 31. Tentunya saya menghimbau saudara untuk boleh membaca secara tersendiri akan kedua pasal ini. Dan kemudian juga membacakan terunungan daripada di aplikasi Gemah. Sehingga saudara boleh mendapatkan pemahaman yang menyeluruh akan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan kepada saudara beberapa ayat saja. Itu dari dua tawarih 30 ayat 1 sampai 4 demikian. Kemudian Hizkiah mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda. Bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasyeh. Supaya mereka datang merayakan pascah bagi Tuhan. Alah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan pascah pada bulan kedua. Karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya. Sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup. Dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Kemudian kita meloncat ke ayat 10 sampai 12. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota. Melintasi tanah Efraim dan Manasyeh sampai ke Sebulun. Mereka disertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyir, Manasyeh, dan Sebulun merendahkan diri. Dan datang ke Yerusalem. Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja. Dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian di pasal berikutnya 31 ayat 1. Setelah semuanya ini diakhiri. Seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda. Lalu meremukan segala tubuh berhala. Menghancurkan segala tiang berhala. Dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benjamin. Dan juga di Efraim dan Manasyeh. Sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya. Kemiliknya masing-masing. Pasal ayat ke 20 sampai 21. Demikianlah perbuatan Hiskia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik. Apa yang jujur. Dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Allahnya. Dalam setiap usahanya yang dimulainya. Untuk pelayanannya terhadap rumah Allah. Dan untuk pelaksanaan taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Sehingga segala usahanya berhasil. Demikianlah firman Tuhan. Saudara melalui pembacaan akan dua pasal hari ini. Kita melihat akan perjuangan seorang Raja Nafizkiya. Apa itu perjuangan saudara? Perjuangan merupakan awal dari sebuah harapan dan impian. Dan demi mewujudkan apa yang menjadi impian dan harapan tersebut. Tentunya ada harga yang mesti dibayar. Untuk merealisasikan impian tersebut. Seorang pemimpin membutuhkan tiga hal. Yakni kebenaran, keteguhan, dan persatuan daripada rakyat yang dipimpinnya. Nah kita membaca tadi bahwa meskipun rumah Tuhan sudah diperbarui. Dan keimaman kaum lewi dikembalikan kepada fungsi asalnya. Namun ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Hizkiya. Yaitu mengenai perayaan pasca. Ia memahami bahwa pasca merupakan sebuah ketetapan Allah kepada bangsa Israel secara turun-temurun. Namun waktu untuk merayakan pasca itu sudah dekat. Sedangkan mereka tidak punya cukup imam ataupun orang lewi yang sudah mentahirkan diri. Dan juga rakyat belum berkumpul. Sehingga akhirnya Hizkiya melakukan musyawarah dengan rakyatnya. Untuk mencari solusi dan konsensus bersama. Akhirnya mereka mengutuskan untuk melakukan perayaan pasca ini di bulan kedua. Nah tentunya niat baik Hizkiya ini tidaklah mudah. Ada yang membalas dengan tertawaan dan olok-olokan oleh beberapa suku Israel. Tetapi meskipun demikian di sisi lain ada beberapa orang dari Asyir, Manasyeh, dan Sebulon yang bergabung untuk merayakan pasca tersebut. Nah kesungguhan hati daripada rakyat Yehuda menyenangkan hati Allah dan ia memberkati usaha mereka. Dan setelah kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Hizkiya ini mendapat respon positif daripada orang-orang Israel. Kalau tadi dari bacaan kita di pasal 31, mereka bukan hanya memusnahkan tempat yang dijadikan pemujaan berhala. Tetapi mereka juga memberikan persepuluhan kepada Allah. Hizkiya kemudian membangun banyak bilik di rumah Tuhan sebagai tempat menyimpan logistik daripada persepuluhan ini. Logistik ini akan dipakai untuk kebutuhan para imam dan juga kaum Lewi. Banyaknya persembahan yang masuk ini tentunya merupakan respon positif daripada bangsa yang sudah kembali kepada Allah. Tetapi hal ini tentunya membutuhkan pengawasan yang ketat agar logistik itu dapat didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran. Nah semua ini dilakukan oleh Raja Hizkiya dengan segenap hatinya kepada Allah. Saudara dari sini kita bisa belajar bahwa kendala terberat di dalam melayani Tuhan adalah keteguhan hati kita sendiri. Keteguhan hati itu membutuhkan konsistensi dan juga anugerah kekuatan daripada Allah. Tanpa anugerah Allah tentunya mustahil bagi seseorang dapat berdiri kukuh dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam melayani Tuhan. Biarlah kita boleh bersyukur atas segala kendala yang Tuhan izinkan kita hadapi. Hal ini tentunya akan membuat kita semakin kuat, semakin tegar, dan semakin bersandar kepada kekuatan Allah dan bukan kekuatan kita sendiri. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di dalam ayat 21 pasal 31, kembali saya tekankan bahwa dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan taurat dan perintah Allah, ia mencari Allah. Semua dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Biarlah ini menjadi peringatan untuk kita. Terus untuk mencari Allah dan lakukan semua dengan segenap hati, maka segala usaha kita berhasil diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Tuhan juga yang memberikan kepada kami kemampuan untuk boleh bertahan di dalam segala tantangan dan cobaan yang boleh kami alami di dalam pelayanan kami. Kami serahkan diri kami ya Tuhan, terus di dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh terus menuntun kami, beri kami anugerah-Mu ya Tuhan, kekuatan-Mu untuk menjalani tantangan dalam hidup kami, tantangan dalam pelayanan kami. Dan biarlah segala usaha kami berhasil, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Masih ya Tuhan, kami percaya kami berserah hanya di dalam Yesus Kristus yang menuntun kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.